ya oke welcome back teman-teman kali ini saya akan ngajarin kalian bagaimana caranya ngutang di aplikasi gojek dan ini bukan pinjaman online tapi temennya pinjaman online oke dan sebelumnya hampir semua orang udah punya aplikasi gojek pastinya dan kalau untuk gopay letter mungkin hampir semuanya orang juga udah punya gopay letter cuman masalahnya gopay letter itu maksimumnya itu 600.000 dan kalian hanya bisa berbelanja di aplikasi gojek ini entah membeli makanan minuman ataupun memesan layanan seperti gojek atau gokar atau gosok tapi yang kali ini yang beda yaitu ada ada fitur baru maaf ada cicak Oke tapi yang beda itu ada fitur baru namanya gopay letter cicil jadi kalian akan dikasih limit ada yang maksimum kalau nggak salah itu 5-6 juta maksimumnya dan limit itu bisa kalian pakai untuk belanja apapun yang ada di gojek ini serta aplikasi Tokopedia karena sebelumnya kalian udah tahu gojek sama Tokopedia kan udah merger udah bareng gitu kan udah adek kakak jadi apa yang ada di aplikasi Tokopedia kalian bisa beli dan bayar pakai aplikasi gojek kalau kalian lihat di sini ada gopay letter limit saya itu 600.000 dan itu udah saya pakai semua belanja dan saya ada limit di sini 3 juta tapi gopay letter cicil dan gopay letternya cicil itu bisa saya belanjakan apa aja selama barangnya itu kalau nggak salah bukan pulsa bukan voucher game atau bukan cicilan atau angsuran jadi selama barangnya itu berupa benda itu bisa dibeli di Tokopedia Oke seperti ini tapi sebelumnya kalian harus pairkan atau aku sambungkan akun gojek kalian sama Tokopedia kalian seperti ini kalau ada pakai gopay coin itu artinya akun Tokopedia saya udah terhubung dengan akun gojeknya Oke seperti ini Nah sekarang kita akan ngetes kita akan coba belanja menggunakan gopay letter cicil ini apakah bisa digunakan kita cari barang yang murah sama dulu enggak usah barang yang tiga juta aja karena buat cuma buat ngetes Oke kita akan coba beli mic ini dari Vantage kejangan ini kita coba beli di toko officialnya kita cari dulu toko official dari Vantage itu biar barangnya berbar murni Oke ini udah dapat Vantage official kita akan coba beli mic kondenser ini Leviosa live mcx02 karena alpening saya akan coba pakai makin ini buat ngerekam video Oke udah masuk udah dapet harganya 469 Oke kita cek-cet kita periksa dulu alamatnya udah benar promonya nah udah benar kita pilih yang berapa hari pengiriman Oke udah benar ke pilihan eh oke kita cari promo dulu nah kalian lihat ini metode pembayaran ada gopay letter cicil nah kalian bisa lihat Oke udah saya pilih ya gopay saya tercicil dan disini yang saya pilih 12 bulan nih 56.000 perbulan Oke kalian lihat disitu pilihannya ada banyak dan gopay letter cicil itu aktif dan yang paling penting kalian lihat nih mau kalian cicil dua kali tiga kali enam kali atau 12 kali bunganya itu tetap sama 2,75 persen perbulan tapi jadi bunganya itu flat bukan kalau semakin sedikit itu semakin sedikit bunganya enggak jadi kalau bunganya ya udah saya pakai yang 12 kali aja supaya lupa kalau ada cicilan Oke ini udah saya pilih nih Cuman ini saya lagi cari promo dulu nih udah pakai promo 30.000 koin deh supaya dapat cashback Rp30.000 lumayan bisa beli pulsa atau beli yang lain ini cuman ini agak tinggi ya kenanya Rp680.000 Hai mungkin karena pakai gopay gopay letter cicil jadi ada kena bunga atau biaya apa gitu biaya admin seperti itu oke udah kita coba cek lagi dulu apa udah bener semuanya cuman udah nggak bisa dirubah sih sepertinya karena memang harganya udah segitu 680 padahal ini apa garansi barang jatuh pun udah saya nonaktifkan tapi tetap segitu harganya 680 harusnya 500 pia Oke kita cek cek lagi sebelum kita TC supaya durasi videonya juga panjang yang di skip ya ya udah eh promo udah bener sih promo udah ini udah promotor tinggi jadi Rp30.000 jadi sepertinya kita nggak usah ganti promo kita pakai ini aja Rp30.000 gimana Oke kita gaskan ya udah 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 kita gas aja deh nggak papa 68 sekian Rp680 Hai Oke kita bayar kita coba bayar verifikasi pembayaran di sini kita akan disuruh masukkan dengan pin gojek kita Oke sensor sedikit biar kalian nggak pakai akun saya apakah berhasil kita lihat tunggu sebentar ya dan berhasil 680 dicicil selama 12 kali dan nanti jaduh temponya tanggal 31 Agustus ini menunggu konfirmasi artinya pembelian untuk barang ini dengan menggunakan gopelnya tercicil berhasil jadi kalau ada yang tanya gimana syaratnya supaya bisa tembus gopel tercicil ya pertama kalian harus aktifin gopel ter kalian dan pakai itu pakai sampai limitnya habis dan jangan lupa untuk bayar karena bunganya lumayan 2000 perhari kalau enggak kalau telat gitu dan kalau kalian udah pakai gopel ter ini selama dua kali tiga kali dan kalian bayar biasanya fitur gopel tercicil ini akan muncul di HP kalian kan seperti itu Oke sekian informasi tentang gopel tercicil ini semoga bermanfaat kalau ada yang yang ingin ditanyakan jangan lupa ngobrol di komen dibawah Terima kasih sub indo by broth3rmax